Dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Stephen Kandau, sosialisasi persinan di bidang pengelolaan ruang laut oleh Direkturat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut atau Dirjen PRL Kementerian Kelautan dan Perikanan ini dihadiri perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah Sulawesi Utara, lembaga suh daya masyarakat, pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, serta badan usaha milik negara. Sekretaris Direkturat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Agus Dermawan mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk tertibnya pengelolaan ruang laut di Indonesia, termasuk di wilayah-wilayah yang memiliki pulau-pulau kecil. Pemanfaatan ruang laut oleh manusia harus diarahkan secara bertanggung jawab, serta mengedepankan Indonesia sebagai poros maritim dunia di masa depan. Kita ingin memastikan sebenarnya bahwa kebijakan Pak Presiden untuk mengembangkan proses investasi akan harus dilakukan oleh semua stakeholder, termasuk para pemangkut kepentingan yang punya tanggung jawab. Persoalannya sekarang, kita melihat ada yang masih ada juga gap antara pembuat kebijakan dengan pelaku usaha ini. Tidak nyambung, banyak regulasi yang sudah dibuat, disiapkan, yang intinya untuk memudahkan sebenarnya, untuk bisa menakutkan terjadi konflik di sebuah ini. Tetapi ini tidak sampai, belum dipahami oleh teman-teman di pelaku usaha. Sehingga tadi, katakanlah, pembagian keunanan yang akan terjadi jawab. Apakah ini ke pusat atau ini ke daerah? Agar supaya semua provinsi yang ikut pada hari ini, enam provinsi, lima provinsi Sulawesi dan satu Gorontalo, semua bisa melaksanakan perizinan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Baik itu aturan dari daerah maupun peraturan yang ditetapkan oleh pusat. Adapun pengelolaan ruang laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan dalam rangka melindungi sumber daya dan lingkungan laut. Pemerintah pusat sendiri pada tahun 2019 telah mengeluarkan setidaknya lima peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pengelolaan ruang laut, terutama terkait penataan ruang laut, zonasi dan persinan pemanfaatan perairan, dan pulau-pulau kecil. Yanemeke Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.